Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 23 Juli 2021. Tema Renungan dan saat telu kita dengan judul Tertindas Tanpa Terlindas. Tertindas tanpa terlindas. Firman Tuhan terambil dalam Masmur 18 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Allah. Karena engkau lah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Masmur 34 ayat yang ke-6. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan untuk boleh memahami tentang apa artinya pertolongan Tuhan pada saat kami tertindas. Dan kami tidak terlindas karena ada Allah yang hadir menolong dan menyelamatkan kami. Mengangkat kami dari kesesakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau berbicara tentang tertindas ini berbicara tentang penjajahan. Penjajahan itu sifatnya menindas. Menindas itu adalah satu bentuk sikap superioritas dari orang yang merasa lebih hebat kepada orang yang merasa jauh lebih rendah kedudukannya di bawah dirinya. Lalu kemudian ada tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang yang merasa lebih baik, lebih tinggi kepada orang yang ada di bawahnya. Penjajahan yang kemudian menimbulkan terjadinya peperangan dunia pertama kedua. Dan itu menghancurkan setian juta manusia yang mengalami kematian dan banyak anak-anak yang tanpa ayah dan istri-istri yang tanpa suami. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kami sudah kita akan belajar tentang perkara-perkara ini yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah itu memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa Tuhan tidak menyukai sebuah tindakan yang namanya itu menindas. Namun hidup itu terus terjadi. Sepanjang bumi berputar hal itu terjadi. Sepanjang matahari masih terbit. Tindakan-tindakan menindas masih terjadi. Tidak hanya di dalam jam lepah perangan. Namun pada saat dunia sudah semakin maju pun tetap karena ini berbicara bukan tentang zaman dahulu. Tetapi ini berbicara tentang karakter manusia. Yang ingin menguasai. Yang ingin menjadi yang terbaik. Dan tidak peduli ada orang-orang yang tersakiti. Yang terijak. Dan yang tertindas. Sewaktu saya menanyakan tentang tema apa yang cocok untuk renungan sahabat seperjalanan saat ini. Saya mengirim lima tema kepada grup WhatsApp anak asus saya. Dan anak-anak itu memilih nomor tiga. Dan nomor tiga itu judulnya tertindas tapi tanpa terlindas. Saya tanyakan kepada anak-anak. Mengapa engkau memilih tema ini? Karena itu cocok dengan keadaan kami. Kata mereka. Keadaan yang seperti apa? Kami merasa tertindas oleh seorang guru tertentu. Yang kebetulan memang mereka satu sekolah yang sama. Yang memberikan PR, pekerjaan rumah, tugas-tugas yang sedemikian banyak. Seakan-akan bahwa sekolah itu hanya belajar mata pelajaran ibu ini saja. Dan yang lain tidak perlu. Sedangkan kami harus mengerjakan banyak hal. Apakah ini masuk dalam kategori menindas? Saya katakan rasanya ini bukan. Tapi ini adalah berkelebihan memberikan, katakanlah tugas kepada para siswa yang menjadi stres tersendiri. Anak-anak mengatakan, bukan kami tidak mau. Tapi kalau kami tidak sanggup, akhirnya kemudian semuanya tidak beres. Akhirnya kan yang salah juga kami. Tentu ini bagi saya bukan menindas tapi tidak bijaksana lebih tepatnya. Tapi anak-anak merasa itu adalah perkara tertindas. Kalau kita berbicara tentang kehidupan kita sahabat seperjalanan, tak kalah kita diberikan tuntutan-tuntutan yang berlebih, kewajiban kita disuruh melakukan hak kita tidak diberikan. Tak kalah kita dipaksa mengerjakan sesuatu yang bukan bagian kita, tapi kita dipaksa untuk mengerjakannya, kita punya perasaan ditilas. Atau juga aspek lain dalam sikap, mungkin bukan dalam bentuk pekerjaan dan tugas, namun hak-hak bicara, hak-hak pribadi, harga diri, perlakuan sebagai manusia, yang sewajarnya hak asasi manusia tidak diberikan, maka kita pun akan merasa tertindas. Tidak akan menindas ini, bisa saja dari orang yang superior kepada yang merasa lebih bawah, bisa dari suami kepada istri, dari istri kepada suami, orang tua kepada anak, mertua kepada mantu, mantu kepada mertua, atau di dalam dunia pekerjaan, yang merasa lebih lama menekan yang bawah, supaya dia keluar dari pekerjaan, padahal pekerjaannya baik. Tidak akan menindas ini terjadi di dalam Alkitab, bagaimana Firaun itu menindas bangsa Israel, sedemikian rupa. Namun kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, pada saat kita mengalami tertindas, kita berseru, dan Tuhan mendengar. Dan firman Tuhan katakan dalam Masmur 3.4, yang ke-6, ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Dalam Masmur 18.27, Karena engkau lah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang congkak akan direndahkan. Tuhan selamatkan yang tertindas, dan kemudian Tuhan rendahkan yang melindas. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, sewaktu kita hidup dalam dunia ini, kita berteriak tentang keadilan, kita mau berteriak kepada siapa? Kita berteriak tentang tekanan yang kita alami, kita mau berteriak kepada siapa? Sewaktu kita berseru kepada Allah, kita mengatakan, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Itu manusia. Ada juga kita rasa tertindas oleh keadaan. Keadaan ekonomi yang tidak menentu. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kita merasa tertindas oleh masalah hidup yang sedemikian rumit dan berat. Tuhan pun akan berkata, Tuhan mendengar suaramu berseru, ia menyelamatkan engkau dari kesesakanmu. Karena engkau lah Tuhan yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Sahabat seperjalanan, ingatlah, Tuhan berjanji, kita mungkin bisa mengalami pengalaman tertindas, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau terlindas. Firman Tuhan berkata, kita boleh jatuh, namun tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang engkau. Kalau engkau tidak diperlakukan adil, Tuhan akan menjadi hakim di atas ketidakadilan. Kalau engkau diperlakukan sewenang-wenang, Tuhan yang berkata, orang congkak, orang sombong, orang sewenang-wenang, akan direndahkan oleh Tuhan. Kalau engkau merasa dunia ini selebikian menekan kehidupanmu, persoalan itu selebikian berat, Tuhan berkata, aku akan memberikan jalan keluar, sehingga engkau akan sanggup menanggungnya. Sahabat seperjalanan, ingatlah kebenaran firman Allah. Kita bisa tertindas, kita bisa mengalami banyak kesulitan, kita bisa diperlakukan tidak adil, namun Tuhan berjanji, tidak akan membuat engkau terlindas. Kita bisa terjatuh, namun Tuhan berjanji, engkau tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang engkau, yang menggendong engkau, yang menjadikan engkau keluar dari problem, dari lumpur kehidupan, dari jurang dan lembah kekelaman. Tuhan akan membawa engkau ke tempat yang baik, yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sahabat seperjalanan, jangan takut engkau tertindas, Tuhan akan mengangkat engkau, dan menolong engkau, sehingga engkau tidak terlindas. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, ya Tuhan, di dalam situasi yang sulit ini, kami bersyukur, Allah memberikan janji-janji yang luar biasa, kami bisa tertindas, ada banyak ayat Alkitab, tentang kata-kata tertindas, namun Tuhan tidak akan biarkan kami terlindas. Engkau adalah juruselamat kami, engkau adalah pembela kami, engkau penolong kami, engkau penegak kehidupan kami, yang membuat kami tetap bisa sanggup berdiri, di tengah-tengah kesulitan, baik oleh masalah hidup, maupun oleh manusia. Hambamu berdoa, buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, buat sahabat seperjalanan, yang sedang mengalami kendala dan masalah, Tuhan bukakan jalan, buat sahabat seperjalanan, yang sedang memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan, dengan waktu, cara, dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingat janji Allah, sewaktu engkau tertidas, engkau tidak akan terlidas, karena orang yang tertidas itu berseru, dan Tuhan berdengar, ia menyelamatkan dia, dari kesesakannya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan, bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.